Halo, kali ini saya mau unboxing dan bahas sebuah handphone penerus dari Lord Kine F21 Pro, yaitu sebuah handphone model jadul yang udah smart dan punya spek tinggi. Nah, pastinya yang ini lebih tinggi dari sebelumnya. Ini dia, Kine F22 Pro. Sekarang, boxnya ini jadi warna hijau ya, bertuliskan Duokin, ada kayak rumus-rumusnya gitu. Ini banyak bahasa Cina, kemungkinan memang masih yang versi Cina, bukan global. Dari dimensi boxnya ini juga lebih kelihatan gede ya. Oke, nggak usah makin lama, saya udah penasaran, jadi langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya, yang ternyata udah dipakein case. Jadi ini soft case, bening gitu ya. Ditaruh dulu. Lanjut, ada SIM ejector, buat colok-mencolok. Dapet kabel data, ini udah USB type C. Dan ada kertas panduan singkat gitu, dan semacam garansinya ya. Tapi ini bahasa Cina semua. Udah, isi box handphonenya cuma itu aja. Tapi, ini saya dapet beberapa bonus. Terus, yaitu earphone. Yang modelnya itu kayak gini, masuk ke lubang telinga. Dan colokannya ini udah type C, jadi bisa langsung colok. Terus dapet power adapter, outputnya 5V 2A. Ini ringan banget bobotnya. Dan ini dapet 2 screen protector, beserta lap-nya. Ya, lumayan. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah yang saya dapet dari pembelian Kine F22 Pro. Lanjut, cek unitnya. Jadi, untuk bentuknya tuh kayak gini. Saya pilih yang warna hitam. Ada alasannya sih, ntar saya jelasin. Oh iya, ini layarnya udah kepasang semacam screen protector juga. Tinggal dikeletek aja luarnya. Ya, masih ada gelombungnya nih. Di bagian depan ada layar 3,5 inch. Terus diatasnya ada earpiece yang sekalian lubang speaker utama. Di bawahnya ada keypad, yang sekarang modelnya udah nyambung gitu ya. Dan ada kamera depan 2MP yang posisinya masih di bawah sini. Di bagian sisi kanannya ada yang baru, yaitu tombol pengatur volume. Di sisi bawahnya ada lubang USB Type-C dan mikrofon. Sisi kirinya ada slot SIM, dia masih single SIM. Dan sisi atasnya ada skender mikrofon dan infrared blaster. Untuk bagian belakang ada kamera 8MP dan lampu flash. Yang dijadiin satu gitu, ada list merahnya. Terus ada stiker, keterangan IMEI, dan tulisan KIN AI Live blablabla. Bahannya ini masih pake plastik, tapi yang ini doff. Bagian sisinya lebih flat gitu. Untuk dimensinya jelas lebih serba gede dari yang KIN F21 Pro. Bobotnya juga lebih berat ya. Oke, coba dinyalain. Semoga bisa nyala. Yes, nyala! Nah, di sini ada pilihan yang penting banget. Ini pake bahasa Cina. Tapi intinya, kita milih handphone ini mau dipake secara versi standar atau versi siswa. Kalau standar, kita pake handphone ini bisa install beberapa aplikasi dari file APK. Sedangkan yang versi siswa ini nggak bisa. Jadi dibatisin gitu penggunaannya. Pokoknya pilih yang atas ini untuk versi standar. Jangan pilih yang siswa atau nanti menyesal. Terus mulai atau tekan yang kanan. Dan inilah tampilan awal dari KIN F22 Pro. Untuk bahasanya ini, secara bawaan pake bahasa Cina. Jadi harus diganti dulu nih di pengaturan. Bisa ikutin pilihannya kayak di video ini ya. Nah, untuk bahasanya ini cuma ada bahasa Cina, ada dua, dan Inggris. Nggak ada Indonesia atau bahasa lainnya. Mau nggak mau harus pake yang bahasa Inggris dong. Cek ke About Phone. Nah, jadi handphone ini udah pake Android versi 12. Dengan bullet number atau versi firmware-nya 1.0.5. Untuk penyimpanannya, tersedia sekitar 50GB. Udah kepake 13GB, dari totalnya 64GB. Sedangkan RAM-nya udah kepake 1.3GB, dari total 4GB. Berarti tersedia sekitar 2.7GB. Buset, ini gede loh buat handphone model kayak gini. Tampilannya ini secara umum masih mirip-mirip sama pendahulunya. Dan kontrolnya juga masih bisa pake keypad maupun touchscreen. Dan kerasa lancar ya. Tapi karena perbedaan layar dan versi Android, pasti ada yang disesuaikan juga. Untuk aplikasi bawaannya ini lumayan banyak. Ada yang bisa dihapus, ada juga yang enggak. Tapi yang sangat disayangkan, ini belum ada Google Service dari bawahannya. Ya jelas, karena ini handphone versi Cina. Yang sebenernya diperuntukkan untuk dipake di Cina. Tapi tenang, ntar saya coba oprek-oprek deh. Oke, coba kameranya. Dan inilah hasilnya. Oke, jadi inilah hasil perekaman video dari KIN F22 Pro. Ini saya rekam sambil jalan ya. KIN F22 Pro ini, dari bentuknya aja udah keliatan banget. Upgrade dari versi sebelumnya. Begitu juga untuk harganya. Ikutan upgrade atau lebih tinggi. Ini saya beli lewat Mang Ali, toko dari Cina. Itu harganya 2,3 jutaan. Ya memang udah terbilang mahal untuk handphone model jadul kayak gini. Atau smart feature phone. Untuk spesifikasinya, handphone ini pake chipset Mediatek G85. Octa-core up to 2 GHz. Jalan di 64 bit. RAM-nya 4 GB. Internal-nya 64 GB. Layarnya 3,5 inch 640 x 960. Dengan GPU Mali G52 MC2. Jaringannya ini 4G. Ada Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Baterainya 2150 mAh. Dan menggunakan Android versi 12. Untuk sensornya ini udah cukup lengkap. Cahaya ada, proximity ada, zero ada. Bahkan pas diangkat, itu handphonenya bisa langsung nyala. Atau disebut lift to wake. Saya coba tes pake Antutu Benchmark. Kine F22 Pro ini dapet skor sekitar 183 ribuan. Gila loh, handphone kayak gini dalemannya udah pake spek kayak gitu. Ya udah setara kayak smartphone kekinian pada umumnya. Untuk fitur-fiturnya juga sama. Ada GPS, Wi-Fi, koneksi 4G, bisa buat hotspot. Dan handphone ini udah bisa install aplikasi Android pake file APK. Gak perlu cara khusus lagi. Tinggal install biasa aja. Gak seribet pendahulunya. Dari segi performa, jelas ini lebih tinggi. Makin banyak aplikasi yang support. Lancar buat jalanin aplikasinya. Multitasking. Pokoknya makin ngebut lah. Bahkan buat main game, ini saya baru cobain beberapa udah kerasa, wah ini keren sih. Tapi ya model kayak gini agak kurang cocok sebenernya kalau buat main game kekinian. Tapi kenyataannya emang bisa kok buat main game. Dari sekian banyaknya yang diupgrade, saya masih kurang suka sama posisi kamera depan yang masih ada di bawah. Soalnya jadi aneh dan kagok. Kenapa coba gak di atas? Padahal udah ada ruang nih. Saya pilih yang warna hitam. Soalnya yang putih itu saya kurang suka. Di bagian depan di samping layarnya. Ada semacam bingkai hitam gitu, tebel. Gak kayak pendahulunya yang putih bersih. Jadi warna hitam aja deh biar gak keliatan. Terus untuk dimensi, ini jelas besar. Bahkan saya bandingin sama smartphone Android yang compact, yaitu Zenfone 8 kurang lebih sama. Cuma lebih tinggi dan lebih ramping. Layar lebih besar memang lebih puas. Tapi imbasnya jadi agak tanggung juga ke dimensi keseluruhan handphone ini. Yang lebih besar dari handphone model jadul pada umumnya. Jadi kerasa tanggung gitu gak sih? Terus di handphone ini masih gak ada lubang jack audio. Masih single SIM juga. Dan gak ada slot microSD-nya. Gak bisa upgrade penyimpanan. Baterainya ini, pemakaian saya bisa dapet screen on time sekitar 3-4 jam. Tapi untuk standby-nya masih bisa seharian, bahkan berhari-hari. Nge-charge-nya dari 20% sampai full itu sekitar 1 jam. Untuk keypad-nya ini memang lebih lebar, lebih empuk, dan nyaman. Tapi secara tampilan, saya lebih suka yang Kine F21 Pro. Island style gitu, misah-misah. Cuma sayangnya lagi, secara bawaan kita gak bisa ngetik normal pake keypad bawaannya. Jadi pas ngetik itu kayak prediktif. Gak bisa satu-satu. Nah, solusinya kita udah disediain sih keyboard AOSP. Dimana ini onscreen keyboard, pake layar sentuh. Sedangkan keypad-nya ini cuma bisa buat angka aja. Nah, kalo pengen yang full pake keypad dan normal, bisa huruf angka, satu-satu gitu, bisa install aplikasi keyboard yang lain. Misalnya disini saya pake aplikasi 12-key keyboard. Itu bisa normal buat ngetik pake keypad-nya ini. Selain itu, handphone ini juga secara bawaan gak ada Google Service-nya. Ya, walaupun handphone ini bisa install aplikasi lewat file APK atau toko aplikasi alternatif, tapi saya rasa agak kurang kalo Google Service-nya gak ada. Karena beberapa aplikasi ada yang butuh Google Service untuk dijalankan. Solusinya ada dua. Pertama, kalo mau belikin F22 Pro ini dan memang butuh Google Service, silahkan beli yang varian udah terpasang Google Service sama penjualnya. Dan jelas itu lebih mahal harganya. Untuk solusi kedua, di Oplek sendiri. Ini lebih hemat, tapi kalo gagal bisa lebih boros. Ya, resiko ditanggung sendiri. Karena saya mau sekalian belajar, jadi ya di Oplek aja ya. Nah, untuk Oplek-nya itu, pertama kita harus root handphonenya dengan magis. Metodenya patch file boot.img dari firmware handphone ini. Nah, karena di internet belum bertebaran firmware-nya, jadi harus dump sendiri. Atau ambil firmware-nya dari handphone ini dengan menyambungkan lewat kabel data ke PC. Terus pake aplikasi, flash tool, dan WWR MTK. Mungkin Oplek-er udah pada tau lah ya, udah hatam. Ini karena saya cuma e-chippers, jadi baru belajar. Paklumin ya. Nah, dump-nya ini sebenernya kita cuma mau ambil file boot.img-nya aja. Tapi, kalo mau ambil full juga gak apa-apa. Buat cadangan kalo kenapa-kenapa nanti. Yang penting sabar dan sediain penyimpanan yang besar, sekitar 50GB-an. Kalo udah, baru deh si WWR MTK ini bakal meracik hasil dump-nya menjadi beberapa file firmware. Dan didapatlah file boot.img-nya. Kalo udah dapet kayak gini, baru deh kita bisa patch dengan aplikasi magis yang ada di handphone. Nanti dari proses itu bakalan dapet file boot.img yang baru, yang udah di-patch oleh magis. Pindahin file ini ke PC untuk proses flash file-nya ini ke dalam handphone-nya. Tapi sebelum itu, kita harus unlock dulu bootloadernya buat lewatin verifikasi. Pertama, aktifin dulu developer mode, USB debugging, dan OEM unlock. Abis itu, matiin handphone-nya dan masuk ke fastboot. Kalo udah berhasil masuk ke fastboot, baru sambungin ke PC, dan kita pake ADB untuk mengetik perintahnya lewat CMD. Ini perintahnya standar ya, fastboot flashing unlock. Nanti di handphone-nya muncul pilihan buat unlock kayak gini. Tinggal pilih aja. Setelah itu, kita flash file boot.img yang udah di-patch tadi. Dengan perintah fastboot flash boot nama filenya. Udah deh, harusnya kalo sukses kayak gini, tinggal cabut aja handphone-nya. Matiin dan nyalain lagi. Kalo berhasil, nanti pas nyala, muncul tulisan orange state bla bla bla. Dan handphone-nya jadi kayak baru, ternyata kereset. Jadi kalo mau di-operate, backup dulu ya, data-data pentingnya. Disini, kita tinggal buka aja Magis. Dan berhasil deh, terinstall dan udah root juga. Lanjut ke tujuan utamanya, yaitu pasang Google Service. Jadi untuk metodenya, kita install modul Magis. Yang bernama Magis GApps, yang core. Untuk mendapatkan Google Service-nya ya, dan Play Store paling minim ini. Abis itu, baru deh muncul si aplikasi Play Store-nya. Tinggal dibuka aja, dan hasilnya... Nggak bisa. Muncul notif peringatan kayak gini terus. Karena handphone ini tidak tersertifikasi Google Service. Ya karena memang model atau tipe handphone ini, bawaannya nggak ada Google Service-nya. Buat pasar Cina kan. Tapi tenang, masih ada solusinya. Yaitu mendaftarkan Android ID-nya secara manual. Ini caranya masih sama ya, kayak di Kine App 21 Pro. Pakai root explorer, masuk ke root, data, data, com, google, android, gsf, databases, main, dan cari Android Underscore ID. Nah, ini value yang dibutuhkan. Kalau udah dapet, tinggal masukin ke web device registration-nya. Setelah itu, cek lagi Play Store-nya. Pastinya belum bisa. Karena butuh waktu. Jadi coba di-clear change Google Service-nya, atau restart handphone-nya. Atau tunggu aja deh, 1x24 jam. Kalau berhasil, nanti bisa login seperti biasa. Dan bisa install aplikasi lewat Play Store ini. Nah, gini kan lebih enak ya. Pokoknya udah kayak sistem smartphone Android biasa. Tapi dengan bentuk yang berasa handphone jadul atau candy bar gitu. Terus kalau udah kayak gini, apakah semua aplikasinya bakalan bisa dijalankan? Oh, pastinya enggak. Soalnya, saya coba install YouTube, itu pas dibuka langsung keluar sendiri. Crash gitu. Udah pake versi lama, bahkan beta, tetep aja kayak gitu. Ini masih dicari masalahnya. Jadi mau nggak mau, sementara lewat browser aja nonton videonya. Ya, sehebat apapun handphone kayak gini, ada aja keterbatasannya. In F22 Pro ini, kalau dilihat dari speknya, performanya, dan melihat dari sisi keunikannya, menurut saya ini gokil. Ya, harganya juga gokil, jadi nembus ke 2,3 jutaan. Dan kalau harga di toko online lokal, bisa 4-5 jutaan loh. Kalau dibilang sama pajak, sebenarnya enggak nyampe segitu sih. Paling nambah sekitar 400-500 ribuan dari harga asli. Nah, untuk sekarang, saya rasa ini handphone model jadul dengan spek paling tinggi di kelasnya ya, handphone model sejenis ini. Jadi, kalau emang butuhnya handphone model jadul atau minimalis, ada keypad kayak gini, dengan spek kekinian paling tinggi, ya handphone KIN F22 Pro ini cocok. Cuma memang, KIN kayaknya terlalu ngegas nih upgrade-nya. Padahal KIN F21 Pro aja waktu itu udah gokil ya. Dan ini bikin bertanya-tanya, sebenarnya handphone model kayak gini dipakein chipset ngebut buat apa ya? Wah, buat nge-game sih ini. Fix! Kasih tau dah di komentar, ntar enaknya mau coba main game apa. Oke, jadi itulah pembahasan KIN F22 Pro, smart feature phone dengan spek paling tinggi saat ini. Kalau ada info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, silahkan di-like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.